Pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2023 menargetkan PAD dari pengusaha burung walet sebesar 100 juta rupiah. Namun hingga bulan Mei 2023 PAD yang sudah diterima baru 600 ribu rupiah atau baru tercapai 0,6 persen dari target. Data dari BPKAD Kabupaten Kaur jumlah gedung usaha burung walet di Kaur sekitar 158 gedung tersebar di beberapa kecamatan. Dantaranya kecamatan Kaur Selatan, Muara Sahung, Nasal, dan lainnya. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah BPKAD Kaur, Sislan mengatakan terhitung Mei 2023 ini baru satu pengusaha yang sudah membayar pajak usahanya sebesar 600 ribu rupiah. Sislan menyebut kecilnya realisasi PAD burung walet ini karena kurangnya kesadaran pengusaha tersebut untuk membayar pajak yang menjadi sumber PAD Kabupaten Kaur. Pajak sarang burung walet ini target kita di tahun 2023 ini sebesar 100 juta. Sampai di bulan Mei kita baru realisasi 600 ribu atau 0,6 persen kalau dipresentasikan. Dari jumlah PAD ditambah dengan jumlah bukan PAD sudah kita sampai Rp222.937.719.697 rupiah atau lebih kurang 26,2 persen. Menikapi hal ini BPKAD Kaur akan menyurati para pengusaha yang belum jalankan kewajibannya membayar pajak usaha yang dimiliki. Sebrianto Romadan, RBTV, melaporkan.